burung gelatik batu merupakan burung dengan bodi yang sangat mudah dikenali burung tersebut memiliki warna yang mencolok yaitu hitam abu-abu dan juga putih meskipun gelatik batu memiliki postur tubuh yang cukup kecil namun burung kicau yang satu ini diyakini mampu berkicau dengan suara yang gacor indah dan merdu bahkan burung yang satu ini sering dijadikan sebagai burung maskeran bagi burung lain seperti fleci, kenari, keledekan, cucak hijau, dan anis merah burung gelatik juga memiliki kelebihan mudah beradaptasi dengan lingkungan mereka yang baru maka dari itu banyak kicomania gemar dan suka memelihara di rumah baik dengan tujuan untuk diikut sertakan dalam loba ataupun hanya sekedar mendengar suara kecohannya yang sangat indah bagi yang ingin memelihara burung gelatik di rumah namun belum bisa berkicau atau masih sangat jarang sekali berkicau kami akan memberikan informasi mengenai bagaimana cara merawat burung gelatik batu harian agar bisa gacor namun sebelum lanjut jangan lupa di subscribe dan diaktifkan tanda loncengnya biar channel ini terus berkembang Oke lanjut sembunkan burung gelatik batu di teras atau di bawah pohon rumah pada pagi hari sekitar pukul 6-7 pagi mandikan burung gelatik anda baik dengan cara disemprot atau bisa juga dengan cara menyediakan tempat air yang lumayan besar agar agar sang burung bermain air di dalam tempat tersebut jangan lupa untuk rajin membersihkan sangkar setiap harinya usahakan untuk mengganti ekstra pudingnya sekalian setelah burung gelatik selesai dimandikan maka anda bisa menjemurnya mulai jam 7 sampai sekitar jam 10 pada siang hari pindahkan burung gelatik kesayangan anda di tempat yang lebih seduk sembari diberi makanan berupa setengah sendok kroto dan juga enam ekor ulas Hongkong di sore hari sekitar jam 4 burung gelatik dimandikan kembali dan selanjutnya dijemur sampai pukul 5 sore karena sudah sore dan menjelang malam maka burung gelatik anda bisa anda masukkan kembali di rumah sampai esok hari hingga akhirnya diimbun dan seterusnya Oke mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan mohon maaf bila ada kata-kata yang salah akhir kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh